Cintamu mengubah duniaku season 2 episode 1 Tuan Edward, pergilah paman, aku ingin sendiri usir Edward pada seorang pria perubaya yang selalu setia menjadi tangan kanannya Di saat orang terdekatnya satu persatu menjauh dari dirinya sejak ia mengalami kelumpuhan Paman Lukas tetap setia berada di sampingnya Baiklah Tuan, jika butuh sesuatu saya menunggu Tuan di luar Ucap paman Lukas Tidak perlu, paman pulang aja ke rumah, aku tidak perlu ditemani, titah Edward Tapi Tuan, pergilah Suaranya tidak meninggi, tapi cukup menegaskan bahwa dirinya tidak ingin diganggu saat ini Baik Tuan Saud paman Lukas dengan pasrah lalu pergi keluar dari kamar itu Saat ini Edward sedang merasa terpukul setelah tadi menjalani pemeriksaan oleh dokter Dokter mengatakan, ia hampir tidak memiliki harapan untuk kembali berjalan seperti semula Yang artinya, ia akan mengalami kelumpuhan seumur hidup Akibat kesalahannya di masa lalu, ia harus menjalani karmanya saat ini Ia hanya bisa menghabiskan hari-harinya dengan duduk di kursi roda tanpa bisa menggerakkan kakinya sama sekali Edward memajamkan matanya lalu menghembuskan nafas dengan pelan Ujian ini terasa sangat berat baginya Ia tidak ingin selamanya seperti ini Ia ingin berjalan dengan normal seperti dulu Sampai malam menjelang, Edward hanya duduk termenung di atas kursi rodanya Ia sama sekali tidak menyentuh makanan yang sudah dihidangkan di atas meja untuknya Ia sudah kehilangan semangat untuk menjalani hidupnya Merasa bosan terus mengurung diri di kamar, Edward pun menggerakkan kursi rodanya keluar Ia ingin mencari udara segar di luar, tepatnya di tamar rumah sakit Ia duduk di sana sendirian sambil memandangi langit malam yang terlihat gelap Bahkan satu bintang pun tidak sudi menemaninya malam ini Hei, kenapa di sini malam-malam? Sebuah suara dari seorang gadis membuyarkan lamunannya Edward pun segera menoleh ke arah gadis yang tengah berjalan ke arahnya Gadis itu adalah Luna Pasien di rumah sakit itu yang juga menderita alergi karena salah makan Mereka pernah bertemu sebelumnya dua hari yang lalu Mereka saling berkenalan dan saling bertukar cerita Ada kesamaan di antara mereka berdua Mereka adalah orang-orang yang pernah melakukan sebuah kesalahan besar di masa lalu mereka Dan kini mereka sama-sama sudah menyadarinya Kenapa melamun di sini? Udara di sini sangat dingin Kok bahkan tidak memakai jaket? Tanya Luna sekali lagi Edward melihat sekilas karah Luna Lalu membuang pandangannya ke depan Kau sendiri kenapa di sini? Nanti alergi mood bertambah buruk Masuklah ke kamarmu Aku kan alergi kacang bukan alergi dingin Jawab Luna Kau tidak masuk Biar aku bantu dorong ke kamarmu ya Tanggal Luna yang baru saja ingin memegang handle kursi roda Edward Langsung ditepisnya Edward tidak ingin dibantu Ia tidak mau terlihat lemah Jangan mengurusiku Urus saja urusanmu sendiri Ketus Edward yang membuat Luna terkejut Luna mendebak suasana hati Edward sedang tidak baik-baik saja saat ini Oh maaf ya aku tidak bermaksud membuatmu kesal Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Ia tidak akan mengganggu Edward Dan hanya moodmu saja yang kacau Rambutmu juga sedang kacau Sampai acak-acakan begitu Kau tidak akan mengganggu Kau tidak punya sisir ya Luna berusaha menghibur Edward Kau tidak akan mengganggu Lalu mengganggu Lalu mengganggu Lalu mengganggu Kau tidak akan mengganggu Jika kau divonis tidak akan pernah sembuh Dan cacat seumur hidupmu Bagaimana perasaanmu Begitulah yang aku rasakan hari ini Ya aku memang sedang putus asa Aku putus asa karena tidak menemukan cara untuk sembuh dari kelumpuhanku ini Aku benci kondisi seperti ini Edward mengutuk dirinya sendiri Ia mulai emosi lagi dan sulit untuk meredamnya Pergilah Luna Aku ingin sendiri Usir Edward dengan suara yang masih pelan Edward Aku bisa mengerti keadaanmu Aku Aku tidak buktuh pengertianmu Aku ingin sendiri Jadi pergilah tinggalkan aku Suasana hatinya kembali kacau Lagi-lagi ia ingin menyendiri Ia tidak ingin ada seorang pun berada di dekatnya saat ini Kau butuh seorang teman Aku akan menemanimu Luna bersikeras ingin tetap berada di sana Ia tidak tega meninggalkan Edward sendirinya di taman yang dingin itu Aku bilang pergi Luna Pergilah Aku tidak mau mengasarimu Usir Edward dengan serius kali ini Luna ingin menjawab lagi tapi tiba-tiba tangannya ditarik dari belakang Paman Lukas yang baru sampai di sana mengajak Luna untuk menjauh dari Edward Paman Lukas paham Edward butuh waktu untuk sendiri Mau tidak mau Luna pergi meninggalkan Edward mengikuti Paman Lukas Pria parubaya itu menjelaskan keadaan Edward pada Luna agar gadis itu tidak salah paham dan tahu apa yang Edward rasakan Saya harap Nona bisa mengerti keadaan Tuhan Hari ini setelah dokter memeriksanya dokter memberitahu bahwa kemungkinan untuk dirinya bisa berjalan lagi sangat kecil Karena itu Tuhan Edward jadi putus asa dan uring-uringan seharian Mohon pengertiannya Nona Ungkap Paman Lukas Apa Anda saudaranya? Tanya Luna penasaran Bukan Tapi saya orang terdekatnya Saya biasa dipanggil Paman Lukas Nona juga bisa memanggil saya begitu kalau Nona mau Jawab Paman Lukas Baiklah Paman Lukas Terima kasih penjelasannya Aku hanya berusaha menghiburnya tadi Karena aku tahu dia sedang merasa terpuruk saat ini Nona benar Saya harap Nona bisa membuat suasana hati Tuhan Edward kembali membaik Tapi saya rasa sekarang bukanlah waktu yang tepat Nona bisa coba lagi besok Luna pun menganggu Baik Paman aku akan mengunjunginya besok Kemudian dari lorong koridor rumah sakit Luna mengintip sebentar ke arah Edward Ia masih tidak tega melihat pria itu sendirian di sana Dalam hatinya ia bertekad Akan menguju Edward untuk kembali bersemangat menjalani hari-harinya Seperti sebelumnya Hari ini sudah tidak ada lagi jarum infus yang tertancap di tangan Luna Dengan sebuah kotak makanan di tangannya Ia keluar dari ruang rawat inapnya Lalu pergi ke kamar lain Ya Luna ingin pergi ke kamar Edward Untuk memberikan makanan serta berpamitan Karena hari ini Luna sudah diizinkan untuk pulang dari rumah sakit Dokter sudah memeriksanya tadi pagi Jika sampai siang kondisinya sudah membaik Maka ia akan diperbolehkan untuk pulang ke rumah Dan itu artinya Ia akan berpisah sementara dengan Edward Luna yang sudah tiba di depan kamar Edward Tak langsung masuk ke dalam Ia mengintip dari celah kaca yang ada di pintu Ia melihat Edward sedang berbicara sesuatu dengan Paman Lukas Saat mata Edward melirik ke arah pintu Luna akan dengan cepat menunduk Ia agak ragu untuk masuk Khawatir kondisi Edward masih belum stabil seperti kemarin Luna mengangkat kepalanya lagi Mengintip dari kaca itu Edward masih serius berbicara dengan Paman Lukas Luna malah jadi ragu Mau masuk ke dalam Ia takut mengganggu waktu mereka berdua Masuk tidak ya Kalau tidak masuk sekarang Kapan aku berpamitan dengan Edward Tapi apa penting Pamitan dengan dia Eh Tapi kita kan sudah berteman Sebagai seorang teman Aku rasa tidak ada salahnya berpamitan dengannya Sebelum keluar dari rumah sakit ini Gumam Luna sambil melihat kotak makanan yang ada di tangannya Tiba-tiba pintu kamar Edward terbuka dari dalam Luna langsung berjingkit kaget dan ingin lari Tapi suara Paman Lukas menghentikannya Nona Luna Tuan Edward meminta Nona masuk ke dalam Kata Paman Lukas Sambil membukakan pintu untuk Luna Oh itu Apa tidak mengganggunya Tanya Luna terbata Ia jadi malu ketahuan mengintip tadi Tidak Nona Justru Tuan Edward yang meminta Nona untuk masuk ke dalam Jawab Paman Lukas Oh baiklah Aku akan menemuinya Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan Luna pun masuk ke dalam ruangan itu Paman Lukas pun menutup pintu kamar dan membiarkan mereka bicara berdua Hai selamat pagi Sapa Luna dengan canggung Ia jadi agak grogi saat Edward menatapnya dalam-dalam seperti sekarang Duduklah di sini Jangan canggung seperti itu Edward menunjuk sofa yang ada di ruangannya Sementara dirinya sendiri duduk di atas kursi rodanya Maaf mengganggumu pagi-pagi Aku bawakan ini untukmu Aku harap kau suka Luna mengulurkan kotak makanan pada Edward dan pria itu menerimanya Apa ini? Buka aja Jawab Luna sambil duduk di sofa tepat di depan Edward Edward membuka kotak makanan itu Ada cinamon roll di dalamnya Roti buatanmu Tanya Edward Kapan aku membuatnya? Itu dari ibuku Tadi ibu datang ke sini sebentar menjengukku Sekarang ibuku berjualan itu Rasanya sangat enak Cobalah sedikit Pasti kau akan suka Jawab Luna antusias Jadi ini tester biar aku jadi pelanggar roti ibumu Gurau Edward Lalu menggigit Rotinya beli aja dengan ibuku ya Ibuku nanti akan memberikan diskon Kalau kau sering-terima kasih telah menjengukkan Luna dengan cepat mengubah topik pembicaraan mereka sambil tertawa garing Jadi yang aku makan barusan gratis atau bayar Aku tidak pegang uang saat ini Edward menanggapi Luna dengan candaannya agar suasana tidak berubah tegang Luna pun tertawa ringan Yang ini gratis Tapi besok-besok bayar ya Edward itu ikut tergelak Tangannya terulur mengacak gemas rambut Luna yang pirang itu Jadi kau mengintip ke kamarku hanya ingin memberikan ku roti ini Selidik Edward Sebenarnya ada hal yang mau aku sampaikan Jawab Luna dengan pelan Kau sudah boleh keluar dari rumah sakit Tebak Edward Luna terkejut Bagaimana kau bisa tahu Edward tersenyum tipis Kau sudah tidak memakai infus lagi di tanganmu Bahkan kau sudah mengganti celanamu dengan celana jeans Kau sudah bersiap untuk pulang bukan Luna langsung melihat bawahan yang ia kenakan Setelah dokter memeriksanya dan memberi tahu kalau ia bisa pulang siang nanti Ia langsung mengganti celananya dengan jeans miliknya Tapi sebelum sempat berganti atasan Ia sudah langsung pergi mengunjungi kamar Edward Kau benar aku sudah boleh pulang siang ini Setelah dokter melakukan pemeriksaan terakhir Tapi setelah ini kita masih bisa berteman bukan Tentu saja Selama kau masih sudi menjadi teman pria cacat seperti ini Kita masih akan terus berteman Ucap Edward dengan getir Luna meretakkan telunjuknya di bibir Edward Lalu menggeleng Jangan bicara begitu Apapun kondisimu Kau tetap temanku selamanya Edward menggenggam tangan Luna yang menutup bibirnya Kalau begitu terima kasih Sudah mau menjadi teman pria cacat ini Luna membalas terima kasih juga sudah mau menjadi teman gadis miskin ini Kau bisa bekerja dengan baik setelah ini Dengan begitu kehidupanmu akan lebih baik Jangan anggap dirimu gadis miskin Tidak ada yang kaya dan miskin dalam pertemanan kita Luna mengangguk kali ini Aku akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanku Kapan-kapan kalau aku gajian nanti kita bertemu lagi ya Aku akan mentraktirmu Edward tersenyum samar mendengar itu Luna mau mentraktir seorang CEO kaya seperti Edward Mungkin gajian didapat Luna dari hasil bekerjanya nanti tidak seberapa Dari harta kekayaan yang dimiliki oleh Edward Tapi Edward sangat senang mendengar niat baik Luna itu Kalau begitu berikan aku nomor handphonemu Dengan begitu kita bisa berkomunikasi lagi setelah ini Pinta Edward Baiklah tapi sebelum itu boleh lepaskan tanganku dulu Edward sontak menoleh ke arah tangannya yang masih menggenggam tangan Luna Ah dia jadi malu sendiri karena ini Maaf tidak sengaja Ucap Edward salah tingkah Sengaja juga tidak apa-apa Jawab Luna sambil terkiki geli Edward ikut tergelak Kemudian ia mengambil handphonenya yang ada di atas nakas Lalu meminta Luna menyimpan nomor handphonenya disana Ini sudah aku simpan nomorku disana Luna mengulurkan handphone Edward pada tuannya Edward bukan hanya menerima handphone miliknya Tapi juga memegang tangan Luna Luna Panggil Edward dengan tatapan serius Luna jadi tertegun Dirinya mendadak deg-degan Diperlakukan seperti itu Kenapa? Tanya Luna terbatas Terima kasih ya sudah peduli padaku Aku juga minta maaf atas perlakuanku kemarin padamu Saat itu aku hanya sedang down saja Aku belum bisa menerima kalau aku akan cacat seumur hidup Hei jangan sedih begitu Apapun kondisimu Aku akan selalu menjadi temanmu Apapun kondisimu Asal kau mau berubah menjadi lebih baik Itu sudah lebih dari cukup Aku janji Aku akan mengunjingimu Sampai kau keluar dari rumah sakit ini Kau harus semangat Agar kita bisa bertemu di luar Luna balas menggenggam tangan Edward Dengan tangannya yang lain Ia seolah sedang menyalurkan kekuatan Dan keyakinan diri pada pria lumpuh itu Kita dulu pernah punya masa lalu yang buruk Sekarang mari kita mulai memperbaikinya Kita harus menjadi manusia yang lebih baik Dan bermanfaat ke depannya Berjanjilah padaku Kau akan berubah Aku akan terus disampingmu Dan menguatkanmu Kau mau? Edward pun mengangguk dengan cepat Tanpa permisi Ia mengecup punggung tangan Luna Terima kasih sudah menguatkanku Aku akan berubah demi dirimu Luna mengangguk sambil tersenyum lebar Itu baru temanku Serunya dengan bangga Boleh aku minta satu hal padamu Sebelum kau pulang? Tanya Edward tiba-tiba Apa itu? Katakan saja Edward langsung merentangkan kedua tangannya Dan meminta Luna memeluknya Jujur Luna agak grogi saat itu Tak ingin melihat Edward kecewa Ia pun langsung memeluk Edward dengan erat Hangat Itulah yang Edward rasakan saat ini Ia butuh pelukan dari orang-orang baik Dan tulus di sekitarnya Jaga dirimu baik-baik Luna Hubungi aku kalau kau membutuhkan bantuanku Ucap Edward yang masih memeluk Luna Baiklah kau juga cepat sembuh ya Jangan pesimis Harus yakin kau akan segera sembuh Aku harap setelah dari sini Kita masih sering bisa bertemu lagi Tentu saja Aku akan membuat Kita selalu bertemu setiap hari Jawab Edward dalam hatinya Dengan sebuah rencana di kepalanya Bersambung Terima kasih telah menonton!